PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kalo cara-cara itu yang kamu lakukan Jurus pidana Hai di luar eh di luar ya kamu mau pulang pak pulang ga mau deting motor siapa ini dimana surat suratnya ada pak, bentar ini nomor nama, gak dipasang? so good pak kok gimana? ini gak ada ini ini gak ada? iya kok bajumu aja Bojong Street kamu? agak, ikut dikitar iya pak, sepong kamu biar pak terus agak mentar, sampai aja eh Bojong Street apa itu? agak deh, ikut dikitar dikitar saya tanya kamu, kamu tau apa itu? nama kamu? bukan apa namanya? oooooh wantongan gak? omongan 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 kamu ganti apet kamu ganti apet fare ini iya berapa? ini siapa Pak? teman apa? saya baru gak bilang siapa Pak? teman sini, petiga, petiga hobis apa? tapi ada yang minta nasi goreng tiga lagi terus motifnya apa? penipuan? coba mau nipu orang? ini kamu mengatasamakan perempuan kan? kita sudah tahu motif kalian itu apa saya minta kejujuranmu aja keluar dari mulutmu aja emang ya? apa motifnya mas? siapa namamu? nipu orang tapi nipu orang kamu masyarin perempuan iya gak? coba saya buat nyari busa buat nyari busa doang biasanya di transfer berapa? bahan-bahan bahan-bahan baru-baru saya pak bener idenya siapa? bukan idenya siapa ini saya disuruh sama temen saya suruh nyariin tamu dia nah saya senang nih sepuluh jujur ya biasanya ini perempuan kucitif atau memang ada? ada pak ada temen dia mainnya di luar tadi apa namanya? *** ini minta pasarin berapa? ikan minta pasarinnya 200 pak dan juga jarang udah usia kadang-kadang tidak apa keterangan anggota saya profesimu itu memasarkan keseorang setelah nanti ada tawaran dan mau booking tapi kamu suruh transur dulu pulsa 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 bukan tawar pulsa apa pulsa? pulsa pulsa ya pak kuota 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 minta kuota berapa biasanya? eh keuncuran pak tadi ada gimana sih? gimana sih? kalau kamu kan menjajahkan seseorang ya kan? terus kamu tawarkan ke seseorang terus dia oke suruh transfer uang iya jadi saya minta pulsa 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 doang itu untuk bibi nanti bayarannya ke perempuan itu gitu iya saya cuma nikahin nipu nipu doang nipu doang tapi cuma 10 ribu 10 ribu pak itu aja baru dua kali pak dasarnya begitu pertama gak punya duit nipu cara begitu nanti bagaimana nipu lagi yang lebih besar itu udah awalnya gitu loh ini rumah ada masalah keluarga pak saya kan menjadi kaget balik balik tunggu dulu deh masa kamu ada masalah keluarga tapi cara larinya ke masalah kayak begitu selesaikan dengan keluargamu kalau cara-cara itu yang kamu lakukan menjurus pidana kalau kamu perempuan bener ya kalau ini perempuan dari foto ini dari mana? perempuan bener? foto kalau kamu perempuan bener temen-temenmu kamu langsarkan baru kenal juga kasih tau gak boleh ambang Pak Winam gak boleh gitu mending sana deh x** aja cek online aja cari duitnya x** ya x** ikutkan ya ya udah itu aja kamu kamu rutinin kamu terceginkan semua kamu kerja apa? ya tu kamu Tidak cukup ya, tidak cukup. Ada satu motorboj yang tiga. Ini lucunya lagi. Dia ini nipu-nipu itu. Dengan alasan menjajahkan temannya ke medsos supaya bisa dipoking. Akhirnya dia dapat sesuatu dari hasil memasarkan seseorang ini. Dia pasang foto ambil dari Google. Ambil dari medsos yang lain, yang cakep-cakep. Terus dipasarkan sama dia. Nah, nanti kalau sudah ada pelanggan atau konsumen, dia minta DP-nya. DP-nya katanya 10 ribu, 20 ribu. Tidak tahu benar apa enggak. Tapi yang jelas kelakuannya sudah tidak betul. Ini menjurut kepenyekuan yang besar. Dengan kromaton, harus diatapkan. Hei, sini! Sini! Sini, tidak usah lari! Tidak usah lari! Sini aja! Tapi main petasan! Mana petasannya? Tentang saya! Coba mana? Coba, enggak apa-apa. Mana petasannya tadi? Hei? Petasan, Pak! Petasan apa ini? Lodong, Pak! Lodong! Ini meredak! Punya saya! Siapa punya siapa? Hei, sini ambil. Ambil, ambil, ambil. Gimana? Caranya gimana, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba, gimana itu nyalainnya? Jangan dinyalain dulu. Eh? Jangan dinyalain. Itu pakai apa? Pertus ya? Iya, Pak! Pertus? Iya. Terus? Dinaikin gini? Iya, dan dipencet. Oh, dipencet? Iya. Suaranya benceng banget. Kamu tinggal di mana? Di sini. Di sini, rumahmu ini? Iya. Ibunya ini? Iya, udah dibulang. Tuh. Tahu, dibulang. Dari sana itu. Saya dengar kok benceng banget. Saya tengok-tengok, mana? Tidak, kita dipasang. Benceng, benceng, kan? Tidak. Ini isinya sepentos. Iya, Pak. Coba, bongkar dulu. Dibuka, Pak. Buka, buka, buka. Buka. Kalau dibuka, Pak, enggak apa-apa. Tentanya diisi, Pak. Tidak usah diisi. Oh, ini apa ini? Ini sepertosnya, Pak. Bua. Sepertos, kalau dinyalain seperti ini, menjadi bahaya. Iya, Pak. Bahaya. Udah tahu ya? Udah pernah kena tangan. Udah pernah kena tangan? Udah pernah kena tangan? Tangannya gimana? Kemain kebakar belokang. Kebakar pernah? Ini saya enggak mau main-main. Jadi, siapa enggak mau main-main. Tuh. 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 Bahaya ini. Pernah kebakar siapa yang dibakar tangannya? Pak, pas dicobohnya copot. Copot? Terus dibakar tanganmu? Mana? Tuh. Tuh. Bawa ke rumah sakit? Tuh. Tuh. Bawa ke rumah disabatin pakai apa? Tuh. Pak, gak bisa sekolah, dong? Hah? Pak, gak bisa sekolah, dong? Ini? Dibuang aja, Pak, kalau tidak. Iya, dibuang. Pak, lalu dikasih tahu ya? Tuh. Sekarang yang mangsain main siapa? Gak tahu. Loh. Dia dia, saya mah gak tahu. Oh, yang mangsain dia main? Dia dia masih main. Kamu gak main? Iya, gak tahu. Coba. Yang main dia apa kamu? WES ya, dikasih tahu ibu itu. Gak ngerti. Dikasih tahu ibunya. Gak ngerti. Coba. Bagaimana caranya supaya ngerti, gak mau main lagi gimana? Nah, yang lain saya tanya sekarang. Gimana? Gak dibikin. Gak dibikin. Kalau dibikin, baru bikin lagi. Dibuang lagi kalau bikin. Ini bikin apa? Beli. Bikin, Pak. Bikin. Sama dia kalau dia, kalau sama gitu bikin. Dia yang bikin. Ini sekarang siapa yang bikin? Teman saya. Temanmu atau kamu? Saya berdua. Kasih tahu, gak boleh bikin lagi. Supaya bisa kena kebakar tangannya lagi. Orang suamu perwakilan malikat di bumi ini. Kamu harus nurut kamu orang tua. Iya, Pak. Harus nurut orang tua. Kalau gak nurut kamu orang tua, mau nurut kamu siapa lagi? Temanmu begini. Lantra gini. Bisa melondrotin. Tuh, ada lagi ibu-ibu yang keluar semua itu. Gara-gara kelakuan ini. Bisa berhenti? Bisa lah. Bisa ngerti? Bisa. Sudah. Pulang ya. Pulang, pulang. Sekarang pulang. Menangkap tadi? Rumahmu di belakang sana? Iya. Iya, sekarang pulang. Iya. Pak, makasih ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ibu moan maaf ya. Iya, selamat sahur. Iya, Pak. Saut rupa. Iya. Terima kasih saya muter-muter lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak, ini sudah mengamankan lalu bagian saya gitu. Iya. Kalau orang tua itu Pak gak dianggap ini, gak dianggap. Betul, Pak. Kering kali gitu. Betul. Anggap. Kalau nanti pedusi Pak kali. Iya, iya, iya. Makasih. Pak, makasih. Ya, ini. Ini tadi saya di perapatan sana. Cita yang tuh denger dang-dang ini. Suara apa? Begitu kita samperin. Yang main petasan ini dengan amunisinya apa? Yang berjudaknya dari sepertus. Pernyata anak kecil. Anak SD. Tapi lingkungannya juga tidak berani memberitahukan yang tegas. Karena apa? Takut salah paham dengan orang tuanya. Ini loh fenomena di masyarakat. Maka dari itu, Berarti saya kasih peringatan buat dia. Agar dia tidak mengulai lagi. Agar mendengar apa kata ibunya. Apa kata orang tuanya. Dan tidak keluar jam-jam dunia hari seperti ini.